menu pagi-pagi hari ini ini sebetulnya udah sejarahnya tau gak ini asal-usulnya lilin ulang tahun ini saya kasih tau ya adalah saya mau kasih tau ya kalau saya itu dikasih tau sama Bu Hesti untuk menyikat gigi pakai baking soda ini katanya bisa bikin gigi putih orang disuruhnya nyari yang aman buat anak-anak kemarin suruh pakai baking toka tapi gak bisa eh gak dibangkat aduh aku sampe keram loh cerita tentang orang yang banyak uang sangat mencolok hidup mewahnya dorong dipasorasi dorong dipasorasi ayo apa sih aku dimana om ya disini sebelah sini i hear so many people around here i hear so many people around here i hear so many people around here what happened ya aku bener-bener gak paham aku 1,2,3 happy birthday happy birthday yesss tiup lilinnya tiup lilinnya tiup lilinnya tiup lilinnya oh my god aku tuh sampe nungguin dari tadi nih iya 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 aku iya 시면 taruh tangan manas belahnya mungkin biar kayak anak jaman sekarang kan sebelah-sebelah aja oh my god aku gak ngerti deh kalau kayak gini ya pak ini kan lucu banget keren nih aku pakai gloves cuma satu doang gak ada matchingannya terus aku pakai sok kaki kayak gini bikin gaya yang beda dong tapi kan ini emang lagi style ya ini mungkin ada sejarahnya kayaknya ini ada sejarahnya ya pakci ya ada sejarahnya iya kan coba kasih tau ini kenapa aku gak suka ini dari nenek gua nih tuh kan berarti udah tua dan nenek terus gue aku iya dong terus aku yakin banget neneknya udah nenek-nenek kan iya berkecurunan iya soalnya katanya nih banyak banget nenek-nenek itu yang memberikan kado-kado lucu buat cucunya jadi banyak juga yang kreatif itu inspirasinya dari siapa sih om pace? nah ini ada beberapa kado yang diberikan nenek untuk cucu-cucunya yang benar-benar ketawa oh iya om pace kan udah aku anggap kayak kakek aku sendiri bukan ini yang pertama kalau buat rajitan baju kan udah biasa tuh iya si nenek yang ngasih kaos kaki buatan sendiri tapi ukurannya tinggi sebelah tapi yang penting kan niatnya niatnya nah kalau yang ini si nenek tau cucunya suka minum kopi jadinya dikasih kado muk muk tapi kok muknya bentuknya toilet iya 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 yaudah cari aku cari kado yang baru lagi ya gak aku pasti gak apa-apa kok kado nya tapi kalau aku punya yang spesial buat kamu juga kado nya kalau yang lain kado nya kan bentuknya ada kayak gitu kalau aku buatan sendiri aku kasih kamu kartu iya 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 coba liat deh happy birthday derita ada foto kamu loh oh my god iya 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 selamat happy birthday sampe cari love desuitnya 2017 ini maksudnya apa sih kok kartunya begitu sih ini baru aku kasihin kok kartunya sampe banyak sekali iya kan ini namanya kan remake kamu mah gak tau sih sekarang itu lagi jam berarti diambil dong dari tempat aku iya ditulis lagi dikasih lagi diambil lagi tiap 2 tahun juga begitu emang baru sadar ya iya tapi kan itu kan yang penting bisa dipakai ulang karena ini ada kartu ucapan yang bahkan bisa dipakai sampe puluhan tahun iya gak gini juga iya tapi kan yang penting usaha nih ada kakak beradik yang bernama Jeff dan Ron saling bertukar kartu ulang tahun aja selama empat puluh tahun empat puluh tahun keduanya ini sudah mulai bertukar kartu ucapan bergambar tokoh pinat ini sejak tahun 1973 kalau yang ini ada sahabat yang udah bertukar kartu ucapan nih selama empat puluh tujuh tahun berarti sahabatannya udah lama kan namanya Bill dan Steve dan kartunya ini dibeli tahun 1970 harganya waktu itu cuma dua puluh lima sen oh my god nah berarti kan nih nanti kartu ini aku keambil lagi buat kamu ulang tahun tahun depan aku mau yang baru ya ampun kalau yang baru tuh cuma buang-buang duit doang yang penting kan aku udah bikinin festa kamu seneng kan thank you betul lilin yaji sampe habis sebelum ditiup udah gitu kuenya udah ketutupan sama ini lagi nanti kita bersihin nanti kuenya ini juga nanti kuenya ini juga aku masukin kulkas supaya bisa kita tiup lagi tahun depan ya ini ada bapaknya Sar tadi dia mau nyari yang ulang tahun ketanya aku ulang tahun ini kayak pendekar topi gunung topi gunung kamu ninjah atau riang bang ngomong dong bang mau tidak tau siapa saya siapa kamu siapa dia ya tadeaa tadaaa kan yaaay haaah happy birthday haaah bapak apain pak apa si best jodohnya apapapun pуска jodohnya aku sehat sehat ini kalau pesada dulu ya 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 Cuca sempat 계속 baik sempat ya semoga berguna buat kamu tuh Hei, kok dia kasih but, terus cuma sebelah? Ini sebenarnya ada sejarahnya, tau gak, ini asal usulnya lilin ulang tahun Oke, ya saya menyerah-nyerah Saya yang ulang tahun gak boleh begitu, saya umur selain bintang tamu Pastinya gini, ini, maaf gak bawa kue nih, ini kue yang ada lilinnya Tau gak asal usul lilin, ini sepatu but, gak mau kata usul lilin Gak nyambung dong Sebetulnya sepatu ini dulu untuk mengambil lilin pada waktu itu Jadi inilah dia asal Jadi mau pake sepatu sebelah Ngambil lilin, nah itu Tau gak asal usul lilin ulang tahun itu dari mana? Dari mana sih? Nah, ini dia Aku tau, rahmat lilin kan yang punya Bukan, ini awalnya berasal dari jaman Yunani kuno ya Orang-orang disana tuh membuat sebuah kue yang berbentuk bulat Untuk menghormati Dewi Bulan bernama Selene Nah, bentuk kue yang bulat tersebut menggambarkan bentuk bulan Dan lilin pada kue dijadikan sebagai simbol cahaya pada bulan Oh gitu Asal usulnya Dan untuk asap dari lilinnya diartikan sebagai doa yang akan sampai ke langit Makanya setiap sebelum tiup lilin, kita make a wish dulu berdoa ya Ya Dalam satu tarikan nafas dan langsung ditiup di dirinya Puh! Tapi abis itu boleh nafas lagi kan? Boleh Boleh Saya pergi dulu aja Oke Selamat jalan baru Selamat jalan yang baru Ya udah Ya Pak Derita, selamat ya sudah ulang tahun ya Nanti untuk kartu yang baru nanti akan dicarikan Aku seneng banget diada yang ulang tahun sekarang juga Walaupun ulang tahun aku masih dua bulan lagi Aku seneng banget Gak apa-apa Makna dari ulang tahun bukan perayaannya tapi doa yang diberikan untuk kamu Tapi nanti kalau pas ulang tahun hari H aku, aku pengen ulang tahun yang mewah ya Ya nanti dibikinin ulang tahun mewahnya kayak gimana? Kayak yang ini ya ada namanya Maya Henry Dia ngadain pesta ulang tahun keren banget Dia umurnya baru 15 tahun sama kayak umur aku Diadainnya di sebuah aula besar di Texas Lengkap dengan dekorasi yang super duper, beautiful Terus di acara ulang tahunnya itu Maya pakai gaun rancangan desainer terkenal Oh my god Look, makeupnya dikerjain sama makeup artis yang biasa makeupin Kim Kardashian Ayahnya memang seorang pengacara terkenal di Amerika Dan dia tuh kayak untuk pesta ulang tahunnya tuh kayak ngeluarin dana ya Berapa sih? Ya soalnya ada bintang tamunya juga, ada musisi Pitbull dan juga Nick Jonas Jadi ya kurang lebih kayak cuma itu doang kok 6 juta doang 6 juta mah murah dong Oh 6 juta dolar Ah, mending ga usah ya Ngomongin soal ulang tahun, Nick juga sebentar lagi, Kim mau ulang tahun Iya, oh my god Hari Minggu tanggal 21 Mei Pembiciatannya kan keren Ada Robin Tick, Jonas Blue, Isyana, Rizky Fevian banyak banget kan? Iya banyak banget disitu ya Andre Taulani juga disana nanti ada Andre Taulani mau di Ayunda Ah, many more Oke, di ulang tahun pertamanya Nick ini mengundang Far East Movement Kalo inget awal-awal ya Kalo awal pertama Nick 1 itu mengundangnya Far East Movement Dan juga ada Neo Itu ulang tahun nanti pertama Itu menia banget Oh keren banget Temannya Tante Hasty ditarik sama Neo Oh iya Buat joget bareng sama dia Gokil Ini Far East Movement Tuh Semuanya rata-rata pada yang di festival itu pada joget Aku seneng banget di netwon tuh Nih, kalo yang ulang tahun yang kedua masih inget ga Om Andre? Masih inget Kalo di ulang tahun kedua itu ada Karmin Om Andre juga disini kalo gak salah Musikal ya Musikal 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 disini Can't have a life anymore Let it go Let it go Let it go Nah ini yang ketiga Ini yang ketiga nih Ada Omi Ada Darwin And also Jessie J Tuh Darwin Closingnya Darwin Wah ini siapa Jessie J Jessie J Keren Oh keren banget Keren banget Oh iya Tempat ini juga pasti akan berharihan lagi ya Kamu nanti ada Robin Thicke dan juga Jonas Blue Kebong, kebong, kebong Banyak hadiah dan salah satunya ada dari Simply Raw Food Yang akan memberikan, mengirimkan kue ulang tahunnya Iya nih Ini kue ulang tahun dari Simply Raw Food ya Iya betul sekali Ini udah dikirimin ke kita Dicobain, coba enak Ih enak banget nih kayaknya sih Aku gak liatnya sih Ini juga nanti kita akan kasih ke sahabat pagi Yang mengirimkan video ucapan selamat ulang tahun yang sekreatif mungkin Dengan hashtag pagi-pagi for good people Nah itu dia Kirimnya ke at pagi-pagi underscore net tv di instagramnya Oke langsung aja Aduh Kenapa? Itu celana-celana resletingnya rusak semua Jake-jake tuh Oh my god Kok bisa gitu? Lu bukannya brek begitu kali Ada solusi-solusi yang terinovatif apa bagaimana kah? Kayaknya kalau bener-benerin kayak resleting or something like that Kayaknya tips oi-oi dong Di oi-oi, tips oi-oi biasanya Bu Hesti nanti Yaudah coba saya ternyata tips oi-oi ya Oke Yaudah Nanti kita coba bantu paci ada di tips oi-oi Mungkin sahabat pagi juga pengen tau cara tips bagaimana Kalau seandain resletingnya rusak Tetap di pagi-pagi Semangat Semangat Tia dua tiga Tia dua tiga 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 tiga